itu udah naik kerimut dari samping ini tanggahnya tanggah turunnya kurang lebih berjumlah 500 anak tanggah sampai di atas sana yang paling ujung sana itu namanya Tiwa Tapolo jadi menurut penjelasannya ibu tadi disitu tempat bersemayamnya arwah-arwah yang meninggal yang sudah tua kemudian maaf yang disitu untuk roh-roh jahat kemudian yang disini untuk anak-anak muda atau orang yang masih muda yang sudah meninggal nah kalau yang hitam sebelah sana itu untuk arwah dari orang-orang yang sudah tua yang sudah meninggal menurut warga setempat dipercaya bahwa arwah-arwah tersebut bersemayam di sekitar danau sini jadi misalnya yang orang yang tua itu dia di hitam sana kemudian yang muda itu yang yang paling besar sendiri ini kita jalan turun jadi di area sini adalah taman nasional yang dilindungi jadi semua hewan bahkan tumbuh-tumbuhan disini tidak bisa diambil atau dipotong sembarangan nah di sebelah sini sering terjadi longsor karena kontur tanahnya masih lembek kemudian banyak hewan-hewan juga seperti monyet hayam hutan itu sering datang sini nah kemudian yang di tengah sana itu dia sering longsor jadi hampir menyatu dia danau keimutu yang bernama Tiwata Pohong yang dari sebelah atas sana kalau kita lihat itu sangat kecil ternyata disini kawannya sangat besar kalau yang disitu Tiwata Kodefai warnanya kalau yang di sebelah sana ternyata dia baru berubah tiga hari lalu kalau yang disini sebelumnya itu warna putih susu kemudian yang disitu sebelumnya warna merah tapi kita kurang beruntung ternyata baru tiga hari lalu dia sudah berubah ke warna hijau kalau yang hitam sana sebelumnya warna tepat kerennya ini lebih besar dia pada dari sana kelihatannya kecil bertahanan dari keling mulut menuju kampung mulut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tunggu di bawah tampung Tunggu di bawah tampung Tunggu di bawah tampung